Bab 453 Menyembah Leluhur Howling begitu akrab dengan Sander, bagaikan berjumpa dengan pemiliknya. Melihat adegan ini, Jennifer langsung terdiam dan tidak percaya. Leluhur Howling adalah binatang peliharaan nenek moyang keluarga Kin, setelah nenek moyang itu meninggal, Howling menjadi dewa pelindung keluarga Kin melindungi keluarga Kin hingga sekarang. Bisa dikatakan, dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari tuan besar keluarga Kin sekarang. Lalu, Jennifer sama sekali tidak menyangka, Howling akan begitu akrab dengan tuan Ye ini. Benar-benar hal yang sangat menakjubkan. Jennifer sama sekali tidak mengerti kenapa bisa seperti ini. Melihat anjing ini, Sander pun membungkukkan badannya, lalu mengelus kepalanya Howling dan tersenyum berkata, Apakah kamu kenal ibuku? Howling menganggupkan kepalanya, tatapan matanya sangat lembut dan baik. Karena dia bisa merasakan hawa orang yang berdiri di depannya ini. Keturunan dari pemilik yang sesungguhnya, bukan seperti keluarga Kin. Sander lanjut berkata, kamu adalah binatang peliharaan ibuku. Howling kembali menganggupkan kepalanya. Sander sedikit kaget, dia tidak menyangka binatang yang ada di depannya adalah binatang peliharaan Stella. Benar-benar menarik sekali. Di saat itu juga, Sander seolah-olah merasakan sesuatu, dia langsung berbalik badan. Ada seorang pria paruh baya berdiri di kejauhan. Saat melihat pria paruh baya itu, Sander langsung tercengang. Karena pria paruh baya itu adalah seorang Grandmaster dari sekte masa depan yang pernah mengejarnya dulu. Dia tidak menyangka akan berjumpa di sini. Grandmaster itu juga tidak menyangka akan berjumpa Sander di sini. Setelah diam cukup lama, dia mengedipkan mata lalu mengeluarkan energi yang kuat menyelimuti Sander. Sander melihat Grandmaster itu dan hanya tersenyum saja. Sekarang tingkatan kultifasinya sudah tidak tersegel. Di saat itu juga, Valdi berjalan keluar. Dia pun terkejut ketika melihat Grandmaster itu menggunakan energi menekan Sander dan langsung berkata, Master Mu, kamu. Master Mu menatap Sander dengan tatapan tajam dan berkata, Valdi, apakah kamu tahu siapa dia? Valdi menatap ke arah Sander dan berkata, Dia adalah tetua Ye. Apa ada kesalahpahaman di antara Master Mu dan Tuan Ye? Master Mu tersenyum tipis dan berkata, Dia membunuh beberapa orang sekte masa depan. Mendengar perkataan ini, Valdi tercengang, membunuh orang sekte masa depan. Dia tidak menyangka, Tuan Ye ada konflik dengan sekte masa depan. Master Mu mendadak menoleh ke arah Valdi dan berkata, Valdi, orang ini tidak ada hubungan dengan keluarga Kin, kan? Valdi berkata dengan serius, Master Mu, apa ada kesalahpahaman di antara kalian? Tidak ada kesalahpahaman. Master Mu langsung menggelengkan kepalanya, Orang ini membunuh orang sekte masa depan, Sama sekali tidak menghormati sekte masa depan. Sekte masa depan adalah musuh bebu yutannya. Dia tahu, Sander bisa muncul di sini, Pasti memiliki hubungan dengan keluarga Kin. Oleh karena itu, dia duluan menunjukkan sikapnya, Jangan sampai keluarga Kin ada kesempatan membantu Sander. Musuh bebu yutan. Sander melirik Master Mu sekilas lalu menggelengkan kepalanya. Kenapa waktu itu Yira bisa menjadi wakil ketua pavilion Sian Bao? Apa wanita ini selalu bertolak belakang dengannya? Saat mendengar perkataan Master Mu, Ekspresi wajah Valdi langsung berubah, Tentu saja juga ada sedikit emosi. Master Mu sama sekali tidak memberikan kesempatan padanya Untuk menyelesaikan masalah ini. Hubungan keluarga Kin dan sekte masa depan bisa dikatakan sangat baik, Karena leluhur Yira dari sekte masa depan memiliki hubungan yang dekat dengan Stella. Jika karena itu, selama ini keluarga Kin dan sekte masa depan adalah rekan yang baik. Namun, pada saat ini, awalnya dia ingin membantu menyelesaikan masalah ini, Tetapi malah tidak ada kesempatan lagi. Apa-apaan ini? Valdi melirik Master Mu dengan tatapan dingin dan berkata, Master Mu, apakah kamu yakin bukan hanya sebuah kesalahpahaman? Master Mu menatap Sander dan berkata, Tentu saja bukan salah paham. Valdi, masalah ini tidak ada hubungan dengan keluarga Kin. Sekte masa depan pasti akan membunuh orang ini. Valdi diam sejenak dan berkata, Master Mu, apakah kamu yakin bisa membunuhnya? Valdi pernah melihat kekuatan Sander saat berada di keluarga Suanyuan waktu itu. Sekelompok Master keluarga Suanyuan tidak berkutik di depan pria berjubah hitam, Bahkan di antara mereka juga ada seorang level Grandmaster. Akan tetapi, pria berjubah hitam yang menakutkan ini malah mati satu serangan Tuan Ye. Satu serangan saja. Intinya, Master Mu bagaikan seekor semut di depan Tuan Ye ini. Master Mu mendadak tersenyum tipis dan berkata, Dia sangat lemah. Mendengar perkataan ini, Valdi mengerutkan kening, Dia memandang Master Mu dan berkata dengan penuh kebingungan. Dia sangat lemah. Master Mu menganggupkan kepalanya, Orang ini memiliki sedikit kemampuan tetapi tidak banyak. Valdi sama sekali tidak percaya, Sejak kapan Master Mu begitu berlagak. Di kejauhan, Sander hanya memandang Master Mu dan diam tak berkata. Master Mu mendadak melangkah maju, Energi level Grandmaster berubah menjadi wujud nyata menembak ke arah Sander. Menekan dengan energi. Harus diakui, Aura seorang Grandmaster sangatlah menakutkan. Meskipun masih tidak bisa menggemparkan dimensi, Semua orang juga merasakan getaran kuat dari permukaan tanah lalu juga ada suara ledakan yang kuat. Tidak lama kemudian, Energi ini sudah muncul di depannya Sander. Akan tetapi Howling yang berada di kakinya Sander langsung menunjukkan tatapan mata yang gahas. Di saat ia mau menyerbu, Sander malah menahannya. Sander hanya melambaikan tangan, Energi itu langsung menghilang tanpa jejak. Master Mu kaget melihat kondisi ini. Sander melirik Master Mu sekilas, Kemudian mencabut sehelai bulu dari tubuhnya Howling, Lalu melemparkannya ke depan. Howling sedikit tak berdaya. Seraas. Seketika, Bulu anjing langsung menancap di tubuhnya Master Mu, Membuatnya tidak bisa bergerak. Master Mu terdiam. Apa yang terjadi? Master Mu memelototi Sander dengan tatapan tidak percaya dan ketakutan. Kenapa? Kenapa kamu? Sander memandang Master Mu dan berkata, Apa kamu bisa menghubungi Yira? Master Mu langsung mengamuk dan berkata, Kurang ajar. Berani sekali memanggil nama besar leluhurku. Sander berkata, Panggil leluhurmu saja. Master Mu memelototi Sander, Dia tidak menyangka sebelumnya berhasil memukul sampai babak belur. Sekarang menjadi begitu kuat. Apakah menggunakan cara curang? Benar-benar tidak masuk akal. Melihat Master Mu diam tak berkata, Sander melambaikan tangan kanannya ke bawah, Energi misterius langsung menekan ke tubuhnya Master Mu. Buk! Master Mu langsung berlutut di lantai. Sander tidak peduli dengan Master Mu yang ketakutan itu, Melainkan memandang ke arah Valdi dan tersenyum berkata, Valdi, kita ganti tempat saja. Valdi memandang Sander sekilas dan berkata, Silakan. Sander menganggupkan kepalanya, Lalu bersama dengan Valdi dan Jennifer. Sedangkan Howling ikut di belakang Sander. Melihat kondisi ini, Valdi melirik Sander. Tidak lama kemudian, Valdi membawa Sander ke sebuah aula, Lalu mempersilahkannya masuk, Tuan Ye, silakan. Sander menganggupkan kepalanya, Lalu duduk di samping. Jennifer menuangkan segelas teh lalu diberikan pada Sander, Barulah menuangkan Valdi. Sander menegup dan tersenyum berkata, Valdi, kamu seharusnya sangat penasaran. Valdi menganggupkan kepalanya dan berkata, Iya, Valdi. Sebelumnya di keluar suanyuan kamu pernah bilang, Leluhurmu memiliki hubungan dengan keluarga Kin. Sander menganggupkan kepalanya. Valdi berkata, Siapa leluhur Tuan Ye? Sander berkata, Stela Kin. Valdi langsung bangkit berdiri, Dia menatap Sander dengan tatapan tidak percaya dan berkata, Apa, apa yang kamu katakan? Jennifer juga membelalakkan matanya dan sangat kaget. Sander tersenyum dan berkata, Ibuku adalah Stella Kin. Valdi langsung menggelengkan kepala dan berkata, Mustahil. Ini hal yang mustahil. Tuan Ye, kamu jangan bercanda, kamu. Jennifer mendadak berkata, Kakek, apa yang dia katakan benar? Valdi menoleh ke arah Jennifer dan Jennifer menunjuk Howling yang ada di kakinya Sander. Melihat Howling yang begitu penurut, Valdi langsung terdiam di tempat. Benar. Jika bukan garis keturunan Stella, Howling mana mungkin begitu penurut terhadap Sander. Garis keturunan keluarga Kin. Remaja yang ada di depannya ini adalah garis keturunan keluarga Kin yang paling murni. Valdi memandang Sander dengan ekspresi wajah bercampur aduk lalu berkata, Tuan Ye. Sander tersenyum dan berkata, Panggil aku Sander saja. Valdi menganggupkan kepala dan berkata, Nenek Moyang. Sander berkata, Ibu tidak di bumi. Omong-omong, Dia pernah kembali tidak. Valdi merenung sejenak dan berkata, Dalam catatan sejarah, Pernah kembali sekali, Demi menyembah leluhur. Sander berkata, Kakek. Valdi menganggupkan kepalanya, Benar. Sander berkata, Apa boleh membawaku ke sana? Valdi langsung menganggupkan kepalanya dan berkata, Baik. Usai berkata, Mereka berdua membawa Sander pergi ke kuil leluhur keluarga Kin. Sander mencari papan nama leluhur Vandikin. Jennifer menyalakan tiga batang dupa lalu diberikan kepada Sander. Sander menerima dupa, Lalu berlutut dan memberikan tiga kali sujudan. Jennifer menerima dupa dari Sander, Lalu menancapkannya di tungku. Setelah mereka bertiga keluar dari kuil leluhur, Sander berkata dengan nada lembut, Setelah itu, Ibuku sudah tidak pernah kembali lagi, Ya. Faldi menganggupkan kepalanya, Sander tidak pernah kembali lagi. Karena orang satu keturunan dengannya rata-rata sudah meninggal, Dia kembali pun. Setelah itu, Faldi tidak melanjutkan perkataan ini. Sander malah mengerti. Ibunya kembali juga tidak ada orang yang dia kenal, Kalau begitu lebih baik tidak perlu kembali saja. Keluarga Kin. Sander diam tak berkata, Jika dirinya tidak datang ke bumi, Lalu berlalu beberapa generasi keturunan, Maka keturunan keluarga yang tidak ada yang akan mengenal keluarga Kin. Jangankan bumi, Bahkan hal seperti ini juga sering terjadi di alam semesta Guan Suan. Setelah satu orang melakukan pelatihan tertutup selama ratusan tahu, Setelah dia keluar menyadari orang-orang terdekatnya sudah meninggal. Orang yang semakin kuat, Maka sifat manusia dalam dirinya akan semakin sedikit. Dibandingkan dengan usia panjang, Rasa kesahabatan tidak ada artinya. Sander menghela nafas, Dia memandang ke arah Faldi dan Jennifer. Akhirnya, Tatapan matanya tertuju ke arah Jennifer dan berkata, Nona Jennifer seharusnya bisa pergi ke sekte galaksi, kan? Jennifer menganggupkan kepalanya, Bisa. Sander mendadak mengulurkan dua jarinya, Lalu cahaya putih masuk ke dalam keningnya Jennifer. Seketika berbagai macam informasi muncul di benaknya Jennifer, Faldi yang di samping hanya diam saja. Tidak lama kemudian, Sander barulah berhenti dan berkata, Ini adalah sebuah kitab teknik, Termasuk teknik terhebat di galaksi ini. Kamu berlatih mendasarkan teknik ini, Kedepannya pasti bisa melangkah lebih jauh. Setelah itu, Dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan diberikan kepada Jennifer, Ada beberapa esensi jiwa di dalamnya, Cukup untuk kamu berlatih ratusan tahun. Mendengar perkataan ini, Jennifer langsung berlutut, Tetapi Sander menahannya dan berkata, Kita adalah satu keluarga, Tidak perlu seperti ini. Jennifer diam sejenak dan berkata, Tuan Ye, aku bukan orang keluarga Kin. Sander tercengang. Faldi langsung menjelaskan, Jennifer adalah cucu dari teman baikku. Waktu itu terjadi bencana besar pada keluarganya, Teman baikku pun memeluknya ke keluarga Kin, Mulai dari hari itu, Aku menganggapnya sebagai cucuku. Kesempatan ini, Dia ingin diberikan kepada orang keluarga Kin. Karena terlalu berharga. Jennifer merenung sejenak, Kemudian mengembalikan cincin penyimpanan kepada Sander, Tuan Ye, Esensi jiwa dan kitab teknik ini diberikan pada orang keluarga Kin saja. Sander malah menggelengkan kepala, Dia melirik Faldi sekilas dan berkata, Faldi, nona Jennifer adalah orang yang memiliki hati baik. Mendengar perkataan ini, Faldi tentu saja mengerti, Meskipun dalam hatinya tidak terima, Dia juga langsung berkata, Jennifer, itu hadiah dari Tuan Ye, Kamu terima saja. Jennifer sedikit bimbang, Lalu menganggupkan kepalanya, Baik. Sander ingin berbicara, Tetapi muncul belasan orang dari langit. Kemudian, Terdengar suara yang menggema di langit, Bagi siapa yang berani menantang sekta masa depan, Pasti akan mati. Mastermu mencari bala bantuan, Bersambung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!